Memasuki hari kedua sosialisasi penerapan ganjil genap kendaraan, jumlah pelanggaran mulai berkurang dibanding hari pertama Senin kemarin. Meski demikian, pemirsa penerapan ganjil genap masih menuai kritik dari sejumlah pihak karena dianggap tidak tepat saat masa pandemi COVID-19. Sosialisasi penerapan kembali ganjil genap di Jakarta terus dikencarkan polisi lalu lintas. Pada hari kedua sosialisasi, jumlah pelanggaran mulai berkurang dibandingkan pada Senin lalu. Meski demikian, titel atas Polda Metro Jaya menilai kebijakan ganjil genap masih perlu diringin dengan kebijakan lain untuk menekan persebaran COVID-19. Untuk menekan COVID-19 tentu tidak bisa hanya ganjil genap berdiri sendiri tapi harus sertai dengan misalnya kebijakan pengetatan lagi untuk wafom-hom. Jadi disesuaikan saja sama tanggalnya. Kantor-kantor memberi izin misalnya hari ini tanggal ganjil, hari ini tanggal genap ya tanggal 4. Untuk yang karyawan punya mobil ganjil ya wafom-hom bekerja di rumah. Jadi satu paket gitu, nggak bisa sendiri-sendiri. Saling support. Hal senada disampaikan oleh kepala dinas perhubungan DKI Jakarta. Selama masa PSBB transisi, Pemprov DKI Jakarta telah mengatur tang jam dan juga waktu kerja di perkantoran untuk mencegah kebaratan kendaraan. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pengaturan sesuai Pergop 51 bahwa selama masa transisi, warga ataupun orang yang bekerja itu diatur waktunya. Tujuannya tentu agar tidak terjadi kepadatan. Baik itu di perkantoran, di pusat-pusat kegiatan. Kan jika ramai-ramai bekerja, waktu istirahatnya juga bersama-sama tentu itu akan terjadi kepadatan di kantin, di mana tempat makan, dan seterusnya. Namun penerapan ganjil genap mendapatkan kritik dari DPR DKI Jakarta. Aturan ganjil genap nilai tidak tepat pada saat pandemi corona. Ya, kita melihat kebijakan ganjil genap saat ini sangat mengganggu ya. Tidak berdampak yang baik kepada masyarakat, malah cenderung menyusahkan. Karena dalam suasana COVID yang sudah berbulan-bulan ini, masyarakat secara ekonomi kan sudah sangat rentan. Mereka butuh hidup, mereka butuh melanjutkan usahanya, dan mereka juga punya karyawan yang banyak. Dan tidak semua mempunyai mobil yang ada ganjil genapnya. Artinya kalau kita membatasi mereka bergerak, mobilitas mereka kita kurangi, ini secara ekonomi sangat-sangat tidak baik dan berdapat buruk. Selama tiga hari masa sosial sasi ganjil genap yang berlangsung hingga 5 Agustus 2020, pelanggar hanya diberi teguran. Saksi tilang mulai akan berlaku pada 6 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan.